Tanning itu suatu hal yang ribet, tanning itu banyak banget caranya yang akhirnya membuat penghobi itu jadi bingung. Bagaimana kalau kita bisa mempermudah proses tanning tersebut dan membuat rutinitas yang sederhana, tetapi memang berguna untuk proses tanning. Hari ini kita bakal bicarain teknik tanning B2B, atau yang gue sama Komek sering diskusikan, yaitu back to basic. Halo, gue Arnold, gue adalah bagian divisi grooming dari Micrat and Tress Aquatics. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita merubah proses yang begitu ribet kelihatannya menjadi lebih mudah, lebih simple gitu. Kenapa lebih simple? Karena ilmu tanning itu banyak sekali di luar sana dan gue memposisikan diri gue sebagai penghobi untuk belajar teknik tanning ini setahun kebelakang ini. Untuk melihat apakah ada cara-cara tertentu yang bisa memastikan jalan tanning itu lebih stabil dan lebih mendapatkan minimal hasilnya lebih baik gitu. Sebelumnya disclaimer, gue share ini ke kalian yaitu berdasarkan pengalaman gue selama setahun setengah kebelakang, melalui berbagai metode, berbagai lampu, berbagai cara, dan inilah yang gue temuin. Jadi mungkin pendapat kita bisa berbeda, itu pun gak apa, karena menurut gue ilmu arwana itu tidak statis, tetapi lebih ke arah dinamis. Yang dimana berarti banyak banget ilmunya gitu. Sebelum kita mulai, dan gue yakin disini bukan hanya penghobi yang udah mau tanning dan udah tanning bahkan, tetapi gue yakin banyak penghobi yang lagi baru mau mulai tanning. Pertama gue jelasin dulu apa itu tanning. Tanning itu adalah sebuah proses untuk memicu warna merah dan mengembangkan warna merah pada arwana supret dengan bantuan paparan lampu. Itulah konsep dasar tanning yang gue tangkap selama ini. Berikutnya gue akan menjelaskan sedikit faktor dari kenapa tanning itu bisa menjadi proses yang bukan memperbagus ikan, malah memperburuk keadaannya secara fisik. Satu, ikan itu tidak siap untuk di tanning. Dua, ukuran ikan tidak memadai untuk mendapatkan treatment tanning yang begitu terus-menerus. Tiga, mental ikan belum terlalu bagus, makan masih nyendat-nyendat pun sudah dihajar tanning. Intinya, aslinya lebih ke arah apakah pemiliknya itu mau sabar atau tidak dalam menjalankan sebuah proses grooming gitu. Maka dari itu, topik hari ini adalah back to basic, di mana kita akan lepaskan dulu tuh teknik-teknik yang PLL, aquazonic, segala macem. Kita tidak arah situ dulu, kita buang jauh-jauh dulu, kita akan masuk itu di vlog yang lain. Tetapi di hari ini kita akan pure membahas proses awal dan proses pemicuan warna menggunakan lampu yang paling empuk yang ada. Tetapi, gue akan bahas beberapa hal dulu, yaitu adalah proses penyiapan ikannya dengan bagaimana kita membenahi airnya dia. Dua, yaitu pemilihan lampu untuk beberapa bulan pertama dan bagaimana durasinya yang akan kita coba. Oke, kita masuk ya kepada topik pembahasan hari ini. Pada dasar ya, cara teknik itu memang tidak ada aturan. Jadi, tidak ada aturan atau aturan yang kayak di sekolah gitu-gitu itu tidak ada. Cuma ada apa yang kita bisa bangun secara rutinitas atau keseharian ikan kita dan cara kita merawatnya keseharian. Kita masuk ke dalam rutinitas pertama, yaitu adalah pengurasannya. Ketika ikan kita sudah mulai beradaptasi dengan baik di akwarium kita, dia sudah berenangnya dengan gaya renang yang cukup baik, kita bisa mulai kulik dengan apa? Dengan kuras setiap hari dilakukan dengan minimal penggantian air 30%. Note ya teman-teman, ini harus dipadu dengan menggosok akwarium. Mungkin untuk teman-teman yang ikannya kebanyakan sehat di rumah bagus, itu tidak apa-apa. Tetapi buat penghobi-penghobi pemula yang sedang belajar, menggosok akwarium itu asli ada gunanya. Gunanya apa? Dengan kalian gosok dasarnya itu jadi bersih, ikan kalian yang kadang suka parkir, diem di bawah, itu lama-lama dayung bawahnya itu bisa jamuran. Dan lama-lama kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, itu bisa menggerogoti tulang besarnya. Pasti tulang besarnya kan duluan. Sehingga suatu hari tanpa kita sadar, dayung itu sudah mulai coak-coak. Kalau memang ikan kalian itu sudah biasa digosok, mending digosok saja. Atau memang belum biasa digosok, mulai digosok. Nah untuk menghindari itu ya caranya cuma hanya digosok. Kok gue ini sibuk banget, gue nggak bisa kuras setiap hari. Nggak masalah, lu bisa mulai kuras dua hari sekali. Mungkin kalau misalkan lu bisa setiap hari kuras, tetapi lu cuma bisa dua hari sekali gosok itu nggak apa-apa. Karena yang kita ngomongin hari ini adalah bukan untuk memperihara ikan seadak, sealakadarnya. Ini kita mau masuk ke level berikutnya dalam hal perawatan gitu kan. Makanya itu gue tetap rekomen untuk kalian kuras atau gosok sesering mungkin gitu. Terutama untuk ikan-ikan yang memang sudah punya gaya renang yang cukup baik. Gue ngerti sibuknya diri sendiri ketika merisalkan memang kita banyak kerjaan. Ya kan ini kan cuma hobi gitu loh. Ini kan cuma buat senang-senang. Tapi kalau memang kalian mau mencoba mempercantik gitu ya, kita ngomong kita mau coba bener-bener bukan hanya keeping. Tetapi masuk ke daerah grooming gitu ya. Kalian bisa kuras sehari sekali ataupun dua hari sekali itu menurut gue hal yang masih wajar. Kalau dalam proses grooming kita ngomong. Dan misalkan kalau memang kalian tuh lagi capek banget, sibuk banget. Ya nggak apa-apa direnggangin dulu, istirahat dulu. Jangan sampai di mana kalian menganggap hobi ini jadi hal yang melelahkan gitu loh. Tapi kalau memang kalian bisa menyelipkan sedikit waktu untuk cuma bener-bener ganti air. Kalau lagi capek banget nggak gosok, itu bakal lebih baik. Karena menurut gue, kalau misalkan gue pribadi ya, gue pelihara ikan. Gue mau masuk ke fase grooming. Gue nganggap tiap hari itu walaupun gue capek, punya asumsi bahwa gue memperbagus ikan ini 0 sekian persen setiap harinya gitu. Memperbagus pelancaran pencernaannya, memperbagus mentalnya, memperbagus makannya. Jadi akan banyak faktor yang akan mempengaruhi ketika suatu hari kalian sudah nyampe di titik yang sudah lumayan jauh dari kalian mulai. Dan mungkin efeknya tidak kelihatan dalam waktu sebulan, dua bulan, bisa juga tiga bulan. Efeknya itu beneran ada dan gue menyaksikan itu setiap hari di sini dengan memperhatikan setiap kurasan ikan di sini. Selain itu keuntungan terakhirnya apa bro? Kalau misalkan kita ganti air tiap hari. Keuntungan terakhir yang paling jelas adalah ketika ikan kalian ini berinteraksi dengan benda-benda asing gitu ya. Entah selang kuras, entah kapas buat gosok akwariumnya, ataupun tangan kita yang nguras, itu akan mempengaruhi mental ikan. Kalau misalkan kita kuras ikan, juga di note buat teman-teman bahwa kita tuh kurasnya pelan. Jangan sampai air gerbak-gerbuk, akhirnya jadi ada arus di dalam air yang baru. Dan itu akan menghasilkan mental ikan jadi terbiasa gitu. Jadi ikan nggak gampang kagetan. Dan ikan yang nggak gampang kagetan akan lebih baik. Kenapa kalau kita lagi nggak ada di rumah, dia nggak kaget akan hal-hal kecil yang biasanya bisa buat ikan kaget gitu ya. Berikutnya kita masuk contoh kasus ya. Ini akan berpengaruh ke entar nomor dua pemilihan lampu soft tanning yang pertama. Kasus ini gue ada siapin tiga kasus. Tiga kasusnya ini adalah kalian baru beli ikan. Ikan yang baru kalian beli dari seller. Terus abis itu nomor duanya ada ikan yang kalian baru angkat dari kolam yang biasanya ukurannya tuh 50 cm ke atas. Dan ketiga adalah kalian ikan yang pernah di tanning, tetapi gosong. Ataupun konotasi warnanya terlalu gelap gitu. Nah ini adalah tiga kasus yang berbeda dengan cara penanganan yang berbeda-beda juga. Perbedaannya di mana bro? Di durasi sampai mereka siap biasanya. Tetapi ini bisa berubah-ubah ketika memang kalian ikannya beradaptasi lebih cepat daripada waktu yang gue biasa lewatin. Itu tidak menutup kemungkinan. Oke kasus pertama, kalian punya ikan baru. Kalian punya ikan baru, kalian beli ukuran yang udah siap tanning. Ukurannya 40 cm ke atas. Kalian hajar masuk ke tank kalian, set. Apa hal yang pertama dilakuin? Untuk seminggu pertama gue saranin itu adalah untuk menguras biasa aja. Tidak perlu banyak-banyak, gak perlu sampai 30%, 15%, 20% tiap hari. Biasain pelan-pelan aja. Kalau memang ikannya agak kagetan, kurasnya gak usah digosok tiap hari. Gosoklah dua hari sekali, gak apa-apa. Gitu. Untuk kalian juga ikan baru sampai, jangan langsung dikasih makan. Bisa aja dalam perjalanan dia ada shock di pencernaan. Sehingga satu, dia emang gak jadi ngomong makan. Dua, ataupun jadi pencernaannya kurang lancar. Gitu. Gue sering dapat kasus ketika ikan baru datang. Gue tunggu tiga hari, biasanya. Tiba-tiba dia ada buang kotoran, gitu. Nah, kita itu kerjaannya adalah mengganti air untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran tersebut. Dengan dia bisa offload atau buang kotoran tersebut, otomatis dia akan bisa lebih tenang, gitu. Dia bisa berenangnya lebih baik. Dan misalkan kalian emang pengennya ikannya langsung makan udang, gitu. Ada gak yang ikannya gak langsung makan udang? Banyak. Gak masalah. Misalkan dari hari ketiga, dia udah kelihatan nih gerak-geriknya, oh udah lumayan baik, udah berenang sana-sini. Kalian bisa coba aja pakai pakan apapun. Kalau misalkan mau jangkrik-jangkrik dulu, ulet Jerman ada, ya ulet Jerman dulu. Tapi not ya untuk ulet Jerman, untuk menghindari kemungkinan besar diambilin, adalah dia dicuci dengan air dulu. Karena ulet Jerman itu kan berminyak. Dan berminyak itu ngikat yang biasanya ada pasirnya. Pasirnya itu kalian buang dulu, bersihin, baru kalian kasih makan. Biasanya ikan mau makan kalau langsungnya ulet Jerman, kalau gak jangkrik. Tapi kalau memang kalian fokusnya untuk mau makan udang, gue saranin itu untuk pertama makannya ulet Jerman. Kenapa? Karena yang seperti di video sebelumnya, gue pernah menjelaskan bahwa ulet Jerman itu memiliki sifat yang mirip, yaitu tenggelam. Itu mirip dengan udang. Nah karena sifatnya itu tenggelam, jadi lebih memudahkan kita untuk, misalkan kita masukin ulet, ulet, udang. Ulet, ulet, udang. Nah itu untuk nipu gitu. Dan gue rekomendasi untuk bawa udangnya itu dipotongnya lebih kecil daripada kalian biasa kasih makan. Nah berikutnya adalah checklist nomor tiga. Apakah ikannya ini udah biasa diganti air tiap hari? Biasa ganti air tiap hari itu bisa dilihat dari, misalkan ikan kalian lagi disedot, atau lagi apakah. Dia itu berinteraksi dengan normal gitu. Tidak ada gelagat stres, kaget, ataupun takut terhadap benda-benda asing. Nah yang terakhir yang mungkin biasanya, hal yang paling gue tunggu dalam, punya ikan baru ukuran 40 cm, yaitu, apakah ikan itu udah ada perubahan warna, tanpa di tanning, dan dengan hanya lampu view saja. Kalau sudah ada, itu adalah pertanda baik bahwa kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Oke, ini yang pertama. Ini kasus pertama, ikan beli ya. Kasus nomor dua adalah kasus yang lebih akut menurut gue. Karena ikan ini adalah ikan yang kita akan angkat dari kolam. Biasanya ukurannya besar, adaptasinya lebih lama. Kenapa ikan kolam itu adaptasinya lebih lama bro? Ya memang wajarnya saja gitu. Jadi kebetulan kita kan punya kesempatan waktu itu beberapa bulan lalu ya, mengambil ikan besar di kontennya Youtubenya Trash Aquatics. Nah ketika kita ambil ikan besar itu, hal yang gue lakuin pertama adalah apa? Misalkan ikannya ukurannya 50-60 cm, itu gue nggak akan kasih makan, misalkan kita langsung solitary ya, single tank, single tank, single tank, single tank. Biasanya gue kasih makan itu sekitar setelah satu minggu. Bro, kenapa lama banget? Karena gue takutnya apa? Kalau gue pribadi, gue nggak mau ikan itu punya masalah renang. Dan kedua, gue nggak mau memaksakan ikan itu untuk makan kalau memang dia nggak mau. Memang kan ada caranya untuk disuapin ya, kalau memang udah terlalu lama gitu. Misalnya kan dia udah nggak mau makan, dulu kayak contohnya ikan gue sendiri namanya Gaijin 21 hari, dia nggak makan dari dateng. Nah itu baru gue masukin makanannya via, gue colok pakai lidi, terus gue senterin ke palanya, biar dia ada hub-hub gitu. Nah itu untuk memicunya. Nah untuk dua minggu pertama untuk ikan besar, itu aslinya nggak ada beda sama ikan 40 sentian. Bedanya adalah durasi kalian nunggu untuk kasih makan gitu. Dan balik lagi, itu ikan harus makan apa yang dia mau makan dulu. Bukan apa yang kita mau dia makan gitu. Bukan kita yang mau, tetapi apa yang dia mau. Nah setelah pemulihan dia dari kolam ke akuarium, otomatis apa yang paling berbeda? Lendir badannya. Kita nggak akan bener-bener masuk banget ke detail apa sih itu lendir ikan, dan seberapa tebel mereka seharusnya. Tetapi kita akan fokus ke sebaiknya berapa lama sebelum lo pakaiin lampu view untuk soft tanning di depannya. Kalau gue biasa, gue kasih durasi itu ya balik lagi ke checklist. Sudah makan baik atau belum? Gaya renangnya udah baik atau belum? Udah biasa ganti air tiap hari atau belum? Nah setelah checklist ini tuh udah mantep, kalian bisa lihat gerak-geriknya. Setelah mungkin kalau gue pribadi gue nyalain itu setelah mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu untuk bener-bener nunggu mereka recover secara bener-bener, beradaptasi dengan bener-bener. Kenapa gue nunggu lebih lama? Alasannya simple, karena mental mereka akan lebih nggak stabil. Jadi mungkin kita lihatnya udah galak banget nih. Eh kita tampak tempel nih lampu soft tanning di depan. Buyar. Berhenti makan, ngulang dari 0, back to square one akhirnya. Kita memakan waktu lebih lama lagi. Jadi kalau saran gue untuk ikan yang baru angkat kolan itu lebih lama lagi untuk nunggunya. Oke? Kasus ketiga, ikan yang udah di tanning, tapi gosong. Ini adalah kasus yang paling susah untuk dibenarin aslinya. Kalian boleh tanya siapapun, pemain apapun, yang gue pun pribadi, gue suka tanya-tanya ketika misalkan ada kompetisi, gitu ya. Atau nggak biasa hari-hari gue tanya ke Komek, mungkin di kompetisi gue ketemu groomer-groomer lainnya, yang kalian udah tau siapa aja. Gue tanya, ikan gosong itu ribet nggak sih benerinnya? Jawabannya, setelah mungkin juga mendapatkan pengalaman pribadi, jawabannya iya. Itulah hal yang paling sulit. Kenapa? Satu, kalian nggak akan tau misalkan nih, kalian udah punya ikan, kita ngomong sekian cm, lima per cm, dan dia gosong banget. Gosong itu dikelihatan dari mana? Punggungnya hitam, dagunya hitam, perutnya hitam. Dan kemungkinan kalau gosongnya akut, tulang, atau sisi ke dalamnya itu ikut hitam, dan tidak ada kelihatannya lagi, namanya shining metallicnya itu udah nggak ada. Berapa lama, ikan itu harus stop tanning? Nah, ini itu beda sama checklistnya, sama yang lain. Kalau yang checklistnya yang lain itu, bergaya renang lah, makannya lah, sudah biasa ganti air atau belum, gue yakin ikan yang udah pernah kena tanning ini, udah men-checklist ini semua gitu ya. Tetapi, yang paling terakhir adalah checklist, dimana kalian berapa lama harus hidupin dia, tanpa pakai lampu. Atau pakai lampu yang wattnya bener-bener kecil, sebagai lampu view seala kadarnya aja. Kalau Budi, gue, apa yang gue lakukan itu adalah, gue bener-bener stop bener-bener pemakaian lampu apapun. Dan air untuk gantinya itu, setiap hari gue besarkan, sampai volumenya bisa 50% dari kapasitas aquariumnya. Intinya, kalau ikan yang sudah pernah gosong, itu akan memakan waktu jauh lebih lama. Di sini gue punya kasus, kasus spesial lebih tepatnya. Karena dulu kan, kita, dari temen kita, atau koko gue sendiri ini punya ikan namanya bandit. Iya kan? Bandit ini pernah, di juri dan dinyatakan gosong warnanya. Dan akhirnya, tidak bisa mendapatkan juara yang kita harapkan. Itu gak masalah. Berarti kita yang harus kita harapkan adalah apa? Kita belajar. Kita belajar dari kesalahan kita. Yang kita lakukan adalah apa? Pertama, untuk 7 bulan. 7 bulan ya, ingat dari Desember. Dan lanjut sampai bulan 7. Itu kita tidak tanning, dan bahkan tidak pakai lampu pelihara ikan ini. Berikutnya adalah apa? Masuk tahap ulang dari 0. Sampai warnanya benar-benar luntur, tidak ada warna, baru kita bisa lanjutin. Dan pengulangan lagi dari 0. Checklist dari kuras, dari apa, semuanya kita harus benar-benar perhatiin ulang. Di vlog ini yang paling penting adalah tahap 1 ini artinya, bukan tahap 2-nya. Karena menurut gue pemilihan lampu, kalian semua di luar sana yang sudah hobi arowana itu sudah cukup aware atas untuk lampu apa yang akan kita gunakan untuk sekedar soft tanning. Tetapi fase 1 inilah yang benar-benar membiarkan ikan kalian itu siapnya mateng-nya mateng gitu loh. Bukan hanya sekedar half-baked atau setengah mateng. Soalnya ketika kalian piara arowana ini, kalian itu piara itu secara long term biasanya. Dan saya yakin orang-orang penghobi yang sudah beli arowana ini, pengen arowana itu hidup panjang, hidup sehat, cerah ikannya gitu. Oke, berikutnya kita stop dulu, kita close dulu fase 1. Kita masuk ke fase 2, itu pemilihan lampu. Pemilihan lampu, gue banyak footage di sini, kalian bisa lihat. Ibaratnya gini aja. Kalau kalian cuma mau tes ombak, gue pakai lampu apa ya biar dia bisa naik. Kalian pakai lampu apa aja yang kalian punya, kalian cantelin di depan. Kayak gitu aja udah. Kalau memang di fase 1 tadi kalian udah lihat, oh ikan gue udah ada perubahan warna nih, mentalnya udah kena juga nih. Makannya juga udah bagus. Gue coba aja pakai lampu feel. Memang kelihatannya soft tanning itu lambat. Karena exposure-nya dari cahayanya memang rendah. Jadi yang terpapar ke ikannya juga pasti lebih minim dibanding lampu-lampu yang layang. Tetapi hal itulah ya, kalau misalkan ikan kalian bisa dipicu dengan lampu yang lebih rendah, kenapa harus mulai lebih tinggi? Kalau kalian nge-gym masuk cuma bisa angkat 1 kilo, ya lo angkat 1 kilo dulu. Baru lo angkat 5 kilo seiring lo berkembang. Kalian bisa, gue gak akan tutup-tutupin merek. Di sini kalian bisa pakai semua lampu yang kalian udah punya. Kalian bisa pakai RDC. Ya karena kita di sini juga pakai RDC yang memang soft tanningnya jelas hasilnya ya. Dan kita udah ngumpulin cukup banyak hasilnya. Kalian bisa pakai temen kita dari tim main. Kalau memang kalian juga punya lampu main di rumah, mau candila, apa segala macem yang udah kalian punya gitu ya. Jadi kita gak mikirin di sini untuk beli, 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 beli. Tetapi mikir apa yang kita punya, kita bisa pakai. Karena yang dirubah di sini adalah pemilihan lampu dan rutinitasnya. Step berikutnya adalah, ntar di vlog berikutnya kita akan ngomongin, naik level tanning. Karena kita sebagai penghobi, kita kan punya preferensi masing-masing gitu ya. Jadi semua itu bebas. Lu mau lampu apa aja, tetapi yang jelas adalah lampunya adalah lampu view biasanya. Karena apa? Karena lampu view itu aksesnya paling mudah untuk didapat. Tidak seperti lampu TFC, Sylvania, NEC. Itu adalah tipe-tipe lampu yang memang tidak semudah itu untuk didapat gitu. Aksesnya kurang menurut gue juga. Untuk permulaan, durasinya bisa berapa lama bro Arnold? Nih, gue bisa pakai lampu stop tanning ini durasinya berapa lama? Kalau gue pribadi, gue akan coba mulai dari malam ke pagi gitu. Jadi kalau misalkan gue tidur mau naik, udah stop cek fasilitas jam 10 ya, gue nyalain jam 10 malam, lanjut mati jam 10 pagi gitu. 12 jam rotasinya. Eh, jam 10 malam sampai jam 6 pagi, udah matiin, gak masalah juga. Nah, di saat apa kalian bisa 24 jam? Di saat benar-benar ikan kalian mentalnya stabil total. Makannya bagus total. Nah, itu kalian bisa tagas terus aja 24 jam, gak masalah. Tetapi dibantu dengan rutinitas kurasnya ini. Karena menurut gue, terakhir kali sebagai pengobis dengan rutinitas yang kalian bisa bangun itu, ikan kalian pun juga akan lebih seger bawaannya, lebih bahagia, lebih bermental baik. Karena jujur itulah pengalaman yang gue dapat dari merawat ikan-ikan ini. Teknik-teknik fundamental yang harusnya kita punya dulu, itu sangat penting aslinya. Teknik-teknik fundamental inilah ya aslinya yang membuat hobi ini aslinya menjadi lebih mudah. Dibandingkan kalau kita mau advance ya, kita bisa masuk ke advance, tapi ntar dulu kita akan coba dulu di metode yang mudah ini. Yang lebih empuk, lebih mudah, lebih gampang. Semoga kalian ikannya bisa mendapatkan minimal hasil di awal yang kalian pengen gitu. Gue undur diri dulu. Thank you udah nonton di MyCred.vlog. Jangan lupa follow Instagram kita di MyCred Collection dan di ArnoldVaret18. Jadi see you on the next vlog, yang dimana kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu pemilihan lampu kedua untuk menjadi penambahan dari soft tanning kita. Jadi gue Arnold, undur diri. See you on the next vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!